Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 2 Bulan Sabit disapu tangan sutera murni tembok yang tinggi, rumah yang luas, pekarangan yang besar. Culiuk Siang membawa Jiaolin ke sebuah pintu kecil di belakang rumah, dan berkata kepadanya tunggulah di sini, jangan pergi ya Jiaolin menjadi termangu-mangu. Karena si orang aneh yang asing itu begitu selesai berkata, langsung seperti elang di bawah angin masuk ke belakang tembok tinggi itu, dan segera tidak kelihatan. Kira kerja orang ini sepertinya berbeda sama sekali dengan orang lain, Jiaolin sama sekali tidak bisa memahaminya, bahkan namanya saja tidak tahu. Tetapi Jiaolin mempercayainya. Sejak dulu Jiaolin tidak percaya kepada siapapun, tapi bisa percaya kepadanya, sampai-sampai Jiaolin sendiri pun tidak mengerti mengapa ia begitu mempercayainya. Malam hampir berlalu, hujan telah berhenti. Jiaolin tidak menunggu lama, pintu kecil itu terbuka, keluar dua orang anak kecil yang tampan, menenteng lampion, dan mempersilahkan tamu masuk. Jiaolin mengikuti mereka masuk. Pekarangan itu dalam sekali, dengan sinar lampion yang tak begitu terang, masih bisa melihat adanya bunga-bunga, batu-batu dan gazebo yang indah sekali. Chuliuks yang menunggu di luar pintu dari sebuah halaman kecil, senyuman cerah tersungging di wajahnya, sinar lampu rumah terang-benderang, di atas meja telah disediakan arak, semua hal ini mendatangkan kebanggaan di hati si pengembara yang melarat ini. Jiaolin bukan orang yang bawal, namun pada saat ini mesti bertanya, tempat apakah ini? Tempat yang boleh kau tinggal tiga bulan? Chuliuks yang menjawab sambil tersenyum, sebenarnya mau tinggal lebih lama pun boleh, tapi aku tahu dimanapun kau tinggal tak akan melebih tiga bulan. Dan, mengapa aku mesti tinggal tiga bulan di sini? Sebab tidak ada orang yang bisa menduga kau dapat tinggal di sini, juga tak akan ada orang yang datang mengganggu. Setelah tiga bulan, keadaan akan berubah, saat itu sudah tak ada lagi orang yang buru-buru mau menemukanmu. Chuliuks yang berkata, setiap orang nyawanya cuma satu, orang yang tak bernyawa tidak bisa minum arak. Jiaolin mulai minum arak, arak yang panas mulai memanasi darahnya yang dingin. Aku hanya seorang pengembara yang melarat, tanganku sudah tidak mantap, cita-citaku juga sudah sirna, hari ini kalau tidak ada Anda, mungkin aku sudah dibunuh orang. Jiaolin berkata dengan sedih, boleh dikata aku orang ini sudah habis, lalu kenapa Anda berlaku demikian kepada ku tidak tahu ya. Chuliuks yang berkata, aku melakukan sesuatu umumnya tidak ada alasan yang terlalu baik. Apakah Anda tahu kedua suami istri penjual mie itu siapa? Tahukah kenapa malam ini mereka mau mengumpulkan orang-orang macam kami ini aku tidak tahu, juga tidak ingin tahu. Mengapa sebab kerepotanku sudah cukup banyak, Chuliuks yang berkata sambil tersenyum pahit, aku bisa jamin, kau pergilah mencari 8-9 orang secara acak, jumlahkanlah kerepotan mereka, juga tak akan mencapai setengahku tetapi Anda telah menambahkan satu kerepotan lagi. Oh orang-orang yang tadi duduk di dalam kedai untuk makan mie itu, kecepatan dalam membunuh, tuntutan harga yang tinggi, sekarang ini sudah jarang ada orang yang bisa menyamai mereka, orang yang mampu membayar mereka juga tidak banyak. Jiao Lin berkata, Anda seharusnya dapat menduga bahwa yang dikerjakan mereka pasti adalah sebuah urusan rahasia yang amat besar. Aku sedikit banyak dapat menduganya. Orang yang dapat menduga sedikit saja, tentu tak akan mereka lepaskan. Mereka tak akan keberatan kalau membunuh satu orang lebih. Ciu Liu Xi yang tersenyum dan berkata, hal ini juga terpikir olahku, namun mereka pasti sedikit sungkan kepadaku, sedikit banyak pasti memberi muka kepadaku. Mengapa? Sebab di antara mereka rupanya ada seorang yang mengenaliku. Jiao Lin selama ini terus menundukan kepala, dan memandangi arak di dalam cangkir, mendengar perkataan ini baru mengangkat kepalanya. Sekarang aku baru paham kenapa mereka bisa membiarkanku pergi matanya yang kuyu dan tak bersemangat itu mendadak berbinar-binar, galah bambu hitam yang panjang, tidak ada korban yang hidup, pujian dari orang-orang dunia perselatan untuk si orang berlengan satu, bahkan ia pun tidak mengapa-apakan aku dia mengangkat cangkir dan minum arak sampai habis, tertawa keras sambil berkata, sekarang aku baru paham siapa yang ditakuti oleh mereka. Aku orang yang demikian sial, siapa sangka masih punya keberuntungan bisa bertemu Anda? Dia berturut-turut minum habis tiga cangkir arak, dan jadi agak mabuk. Asalnya aku memang ingin mendapatkan pekerjaan itu, sebab ku tahu harga yang ditawarkan mereka tentu tidak rendah, paling sedikit bisa membuat aku bernikmat-nikmat selama satu sampai dua tahun. Aku juga tahu siapa yang mau dibunuh mereka, ia memang pantas mati, Ji Laolin berkata, walaupun kedua tanganku berlumuran darah, namun tidak pernah mengambil sepeserpun uang yang tidak benar. Aku menginginkan pekerjaan itu, cuma karena tidak mau mati kelaparan. Dia tertawa keras lagi, tetapi hari ini aku dapat bertemu dengan pendekar harum Ciu yang sangat kesohor itu, maka mati pun aku sudah tidak menyesal engkau tidak akan mati, Ciu Liu Xiang berkata, seorang yang belum saatnya mati, mau mati pun tidak begitu mudah. Tiba-tiba ia mulai merabah hidungnya, aku punya seorang kawan yang tidak mati-mati, setiap kali orang mengira dia akan mati, tapi akhirnya tidak mati juga. Begitu menyinggung kawan ini, sepertinya dia tak dapat menahan diri untuk tidak merabah-rabah hidung, dan berkata sambil menghela nafas, sudah bertahun-tahun aku tidak berjumpa dengannya, tak disangka tiba-tiba ada kabarnya. Kabar apa ia mau aku pergi mencarinya, mencari dia di atas sebuah pohon, sebuah pohon jauhlin berusaha menutupi keterkejutannya, maksud anda semacam pohon yang ada renting dan daunnya betul kawan anda berada di atas sebuah pohon dan menunggu anda pergi mencari dia mungkin ia sudah menunggu lama sekali di sana, mungkin ia sudah menunggu 10-20 hari, terus menunggu di atas pohon. Mungkin ya, aku tidak mengerti, betul-betul tidak mengerti. Jauhlin tersenyum pahit, kadang-kadang aku juga suka duduk-duduk di atas pohon, sambil minum arak atau memetik buah-buah untuk dimakan. Tapi kalau aku menunggu orang, siapapun juga, aku tak akan menunggu demikian lama di atas pohon. Tetapi Ciu Liu Xiang hanya bertanya satu kalimat, dia segera mengerti. Bagaimana kalau kamu tidak dapat turun dari pohon itu kawan anda itu sedang menghadapi bahaya, makanya bersembunyi di atas pohon itu, menunggu anda pergi menyelamatkannya. Jauhlin berkata, kalian tentunya adalah kawan lama, pohon itu pasti adalah tempat yang dulunya sering kalian datangi, di antara kalian pasti sudah menetapkan semacam pesan diminta tolong pada waktu darurat, sehingga meskipun anda tidak ada di dekatnya, teman-teman anda setelah melihatnya pasti berusaha memberitahu anda. Dia melanjutkannya, pendekar harum Ciu mempunyai pergaulan yang amat luas, dimanapun juga punya kawan, cuan rumah di sini pasti juga adalah kawan anda, jika tidak bagaimana bisa menerimaku selesai berkata, Jauhlin dengan cepat minum secangkir arak lagi, karena ia tiba-tiba tahu bahwa ia tidak saja tidak mabuk, otaknya masih uncer sekali, bahkan lebih uncer dari kebanyakan orang. Ciu Liu Xi yang tersenyum dan berkata, engkau menjelaskannya sepertinya lebih jelas dari aku sendiri yang menjelaskannya, maka sekarang aku akan mengucapkan dua kata kepadamu. Dua kata yang mana sampai jumpa? Sampai jumpa adalah dua kata yang amat sederhana, namun maknanya terkadang amat rumit, kadang berarti, ingin sekali berjumpa lagi, kadang berarti, segera akan berjumpa lagi, tapi kadang mungkin berarti, selama-lamanya tidak mau berjumpa lagi. Namun ada satu hal yang tidak berubah, ketika Anda mengucapkan kedua kata ini, jika tidak pada ketika Anda sendiri mau pergi, ya pada ketika Anda ingin orang lain pergi. Ciu Liu Xi yang tidak ingin Jiao Lin pergi, dia sendiri mau pergi. Biasanya dia bilang pergi-pergi, namun kali Jiao Lin bisa menahannya, hanya dengan lima kata, Anda pergi, aku juga pergi. Melihat badan Ciu Liu Xi yang hampir pergi di bawah angin jadi berhenti, Jiao Lin berkata, aku tahu kawan yang akan Anda cari itu pastilah Hotiawa, aku juga tahu demi dia, Anda dapat mengesampingkan semua hal, tetapi aku juga mau mencari satu orang, hubungan aku dengan orang ini, jauh lebih dalam dari hubungan Anda dengan Hotiawa. Siapakah dia anak perempuanku, anak kandungku, Jiao Lin berkata, walaupun aku tidak tahu di manakah dia, tetap saja akanku cari. Anakmu ada di manakah sendiri pun tidak tahu Ciu Liu Xi yang mengelus lagi hidungnya, lama sekali baru berkata, kamu boleh tidak pergi. Selama ini dia bukanlah orang yang semena-mena, namun kalimat ini kedengarannya tidak logis, tentu saja Jiao Lin bertanya, Mengapa? Sebab barusan aku menyelamatkanmu, dan aku benar-benar tidak ingin kamu mati. Apalagi kau sendiri tidak tahu anakmu ada di mana, bagaimana mau mencarinya? Aku punya caranya. Asalkan kamu memberitahukan caramu padaku, aku bisa bantu mencarinya, makanya kau boleh tidak pergi. Jika aku saja tidak bisa menemukannya, kamu juga pasti tidak bisa menemukannya. Tidak ada orang yang bisa menyangkal kata-kata ini, Ciu Liu Xi yang memang bukan orang yang semena-mena. Sinar matu Jiao Lin segera terang lagi, segera mengeluarkan sebuah sapu tangan sutera murni. Sapu tangan sutera yang putih itu telah menjadi kekuning-kuningan, di atasnya tersulam sebuah bulan sabit yang melengkung dengan benang sutera merah. Sebelum dia lahir ibunya telah berpisah denganku, aku hanya tahu bahwa di bawah lahirnya ada sebuah toh, bentuknya seperti bulan sabit yang tersulam di sapu tangan ini. Jiao Lin berkata, sayangnya aku juga tidak tahu ibunya pergi kemana sejak berpisah denganku, karena itu adalah hal yang terjadi pada 18 tahun yang lalu. Sebuah sapu tangan, sebuah toh yang terletak di bawah leher, di bawah leher biasanya berarti di atas payudara. Seorang gadis yang berusia tahun, sekalipun seorang idiot, juga tidak mungkin dengan sembarangan memperlihatkan bagian ini kepada orang. Chuliuk Siang menjadi terkesima ketika ia melihat ekspresi wajah Jiao Lin, serta menerima sapu tangan segera sadar bahwa seolah-olah naik lagi ke sebuah kapal perampok, dan ia menaikinya dengan sangat sukarlah. Jiao Lin berkata lagi, Tentu aku tahu bahwa sungguh tidak mudah pergi mencarinya, untungnya aku juga tahu bahwa selama ini belum ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Chuliuk Siang, makanya hatiku lega sekali. Tentu saja hatinya lega sekali, karena kesulitan yang tak mampu diatasinya ini telah dilemparkan kepada orang lain laksana sebuah ubi jalar yang panas. Melemparkan kepada satu-satunya orang di dunia ini yang mau menerimanya. Chuliuk Siang lama sekali memandang dia, tiba-tiba tertawa dan berkata, Kamu si rubah tua ini, mengapa kamu tidak sekalian saja menyuruh aku memetik rembulan di langit tutukmu. Tetapi sekarang yang paling menguatirkan Chuliuk Siang bukanlah bulan sabit yang keberadaannya tidak diketahui, melainkan adalah sebuah kandang anjing di atas sebuah pohon besar, yang ada di pedalaman bukit tidak jauh dari sini, serta seorang yang bersembunyi di kandang anjing. Sebuah pohon yang amat besar dan amat tinggi. Pada saat itu ia dan Hotiyahwa masih anak kecil, mereka membangun sebuah rumah kayu kecil di antara ranting pohon yang paling lebat daunnya, dengan bahan kayu yang sama warnanya dengan pohon itu, sedikit lebih besar dari sarang burung, ya hampir sebesar sebuah rumah orang zaman purba yang tujuannya untuk melindungi diri dari serangan binatang buas. Saat itu mereka cuma karena kesenangan saja dalam pembuatan rumah kayu macam ini. Hotiyahwa berusul, bagaimana kalau kita menamakan tempat ini sebagai kandang anjing? Kenapa kasih nam kandang anjing Chuliuksi yang tidak setuju? Hanyalah halang dan raja wali yang bisa membangun sarang di tempat ini, kita kan bukan anjing, dan anjing juga tidak bisa naik pohon, kenapa mesti menamakan tempat ini kandang anjing? Sebab aku menyukai anjing. Jawaban Hotiyahwa sering membuat Chuliuksi yang mengelus hidung. Siapa tahu bahwa pada suatu hari kita akan dikejar-kejar orang seperti anjing-anjing liar yang tidak punya tempat persembunyiannya, pada saat itulah kita dapat bersembunyi di sini. Maka tempat itu ditetapkan namanya sebagai kandang anjing. Walaupun mereka tidak pernah dikejar-kejar seperti anjing liar, tetap saja pernah ke sana, seraya membawa seguchi arak, memetik beberapa buah untuk dimakan, memanjat pohon setelah mabuk, lalu pergi setelah mengeluarkan semua perkataan yang tidak mau, tidak bisa dan tidak berani dikatakan kepada orang lain pada perpisahan yang terakhir. Mereka berjanji, jikalau kita ada bahaya, akan bersembunyi kemari, tidak peduli siapa yang datang duluan, maka yang sabtunya harus datang menolongnya. Hotiyahwa masih berkata, kalau aku yang datang, aku pasti menuliskan dua kata kandang anjing, di setiap tempat yang sering kau datangi, orang lain tidak dapat mengerti apa artinya, namun engkau pasti dapat mengerti. Pada saat itu keadaanku pasti gawat sekali, maka begitu melihat harus buruan datang, jika datang terlambat sedikit, mungkin kamu harus beli peti mati untukku. Ciliuksi yang telah melihat kedua kata itu, tertulis dengan kapur putih, dan terlihat di banyak tempat. Ketika melihat kedua kata itu, kapurnya sudah hampir terkelupas, menurut perkiraannya, dari Hotiyahwa menulis sampai terlihat olehnya, paling sedikit sudah 15 sampai 20 hari. Meskipun belakangan ini ia sering berada di Jiangnan, namun daerah ini amatlah luas, jika ia dalam waktu 20 hari bisa menemukan kedua kata yang dijanjikan pada 10 tahun, yang lalu, maka boleh dikata nasibnya Hotiyahwa cukup bagus. Tetapi waktu 20 hari adalah waktu yang tidak pendek, jumlah orang yang mati dalam kurun waktu ini mungkin lebih banyak dari jumlah semut yang dapat dilihat orang sepanjang hidupnya, boleh jadi Hotiyahwa adalah salah satunya. Hotiyahwa tidak mati, malahan Ciliuksi yang yang hampir mati karena marah. Ketika Ciliuksi yang menemukan dia, bukan saja dia sedikit pun tidak dalam bahaya, bahkan lagi asik-asiknya bersenang-senang dengan wanita. Gunung masih tetap gunung itu, pohon juga masih tetap pohon itu. Gunung yang menghijau dan terselubung oleh kabut itu, sepertinya tidak berubah apa-apa. Tetapi kandang anjing yang di atas pohon itu telah berubah. Bentuk luarnya mungkin belum berubah, karena dibangun oleh bahan kayu terbaik dan dua pasang tangan yang terampil, sehingga meskipun dilanda angin dan hujan bertahun-tahun, masih tetap kokoh. Tetapi bagian dalamnya telah berubah. Di dalam dunia ini sudah tidak ada seorang pun yang akan menganggap tempat ini adalah kandang anjing. Karena tempat ini lebih layak disebut sebagai tempat Firdaus atau tempat Dewa Dewi rupanya Utiyahwa sama sekali tidak mirip dengan anjing liar yang diburu-buru. Tempat ini sebenarnya cuma ada satu meja kayu kecil, dua tikar yang robek, dan beberapa guci kosong. Namun sekarang semuanya telah berubah. Seolah-olah ada seorang dewa yang pernah datang ke sini, dengan sebuah jari tangan yang bisa merubah besi jadi emas, semua benda yang terdapat di tempat ini disentuh sedikit. Maka dua tikar robek itu tiba-tiba berubah menjadi permadani bulu dan kulit hewan yang paling empuk, paling hangat dan paling mahal. Maka guci kosong yang terbuat dari lumpur kering, tiba-tiba berubah menjadi guci-guci yang terbuat dari giyok putih atau emas kuning, dan isinya adalah arak-arak terbaik yang didatangkan dari berbagai tempat. Maka Uti Yahwah yang berkumis dan berjenggot, seorang pengembara yang melarat, juga berubah menjadi lima orang satu pria dan empat wanita. Yang wanita tentu saja adalah gadis-gadis yang bisa membuat para pria mabuk ketayang, gadis-gadis yang bisa membuat para pria sulit tidur, yang satu mungil dan manis, yang satu lemah lembut, yang satu sehat dan kekar, yang satu sangat langsing. Yang pria tentu saja adalah orang yang pantas bagi gadis-gadis cantik ini, tinggi tegap dan matang, rambut tersisir rapi, kumis dan jenggot tercukur bersih. Dibandingkan dengan Uti Yahwah yang dulunya dalam satu bulan tidak pernah mandi, cuci muka dan cukur kumis dan jenggot, benar-benar adalah dua orang yang berbeda sama sekali. Yang tidak berhutung adalah, begitu melihat, syuliuksi yang segera tahu bahwa dua orang yang berbeda ini sebenarnya adalah satu orang. Sekalipun Uti Yahwah dibakar jadi abu, tetap saja syuliuksi yang bisa segera mengenalinya. Mengapa orang ini bisa berubah? Mengapa tempat ini bisa berubah? Syuliuksi yang tidak dapat mengerti. Seandainya ada satu dewa yang turun ke dunia ini, dan seandainya ada satu jari tangan yang dapat menciptakan mujizat, maka dia ingin sekali meminjam jari tangan ini, menyentuh Uti Yahwah yang telah berubah ini, merubahnya menjadi seekor babi. Terima kasih telah menonton!